Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya Di kegiatan belajar dari rumah Hari ini kita akan belajar Di pembelajaran 3, tema 6, subtema 1 Hewan di sekitar Seperti biasa, kita baca basmala terlebih dahulu ya Bismillahirrohmanirrohim Nah, hari ini kita akan belajar Tentang huruf kapital dan tegak bersanggung Kemudian panjang dan pendek bunyi Serta satuan baku pada berat benda Diharapkan anak-anak setelah melihat video ini Atau mengikuti pembelajaran ini Kalian mampu membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu dengan tepat Kemudian kalian mampu menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat Selanjutnya, kalian mampu membaca teks cerita yang ditulis dengan huruf tegak bersambung Selanjutnya, kalian dapat menulis teks dengan huruf tegak bersambung Dan yang terakhir, kalian dapat menyebutkan satuan baku untuk mengukur berat dengan benar Baik, kita mulai pelajarannya ya Nah, di halaman 16, anak-anak Di situ ada cerita Ayam-ayam Lani dipelihara di kepun belakang rumah Lani menyayangi ayamnya Ayam Lani sudah bertelur Nah, ini ceritanya Lani Kalian juga harus bisa ya, anak-anak membaca teks dalam Atau yang ditulis dengan huruf tegak bersambung seperti ceritanya Lani ini Aku dan ayahku senang memelihara ayam Ayam-ayam itu dipelihara di kandang Kandang ayamku terletak di kepun belakang Kandang ayamku harus selalu bersih Setiap hari, kandang ayam itu dibersihkan Nah, caranya membaca hampir sama ya Dengan membaca teks dengan huruf biasa Nah, selain membaca teks dalam tulisan huruf tegak bersambung Kalian juga harus bisa menulis ya Contohnya, ini Jika teks atau ceritanya Lani ini kita tulis Kedalam bentuk huruf tegak bersambung Bentuknya akan seperti ini, anak-anak Ya, ditulis dalam huruf tegak bersambung Tulisannya Ketika menulis huruf tegak bersambung, anak-anak Kalian harus memperhatikan aturan penggunaan huruf kapitalnya Ingat, huruf kapital itu digunakan pada satu di awal kalimat Baik, kita lanjutkan pelajaran kita Dengan mengenal kembali Nada panjang dan pendek Nah, pada waktu praktek lagu berjudul Ayamku kemarin Kalian sudah banyak yang bisa, anak-anak Pinter semuanya Mempraktekan lagu Menyanyi berjudul Ayamku ini Ingat, anak-anak, ketika ada garis di atas notasi angka seperti ini Berarti lagu tersebut dinyanyikan pendek Ya, tandanya ada garis di atas Ini dinyanyikan pendek Kemudian, jika ada titik di sebelah notasi angka seperti ini Maka nada tersebut dinyanyikan panjang Agar kalian tidak lupa lagu ini Kita akan nyanyikan bersama-sama ya Di sini ada teman-teman kalian dari kelas 2B Yang akan memberikan contoh Menyanyi lagu Ayamku Perhatikan baik-baik ya Baik kan, anak-anak Kalian perhatikan ya Teman kalian, Ryan dan Arina Akan mendamui kita menyanyi bersama-sama Lagu berjudul Ayamku Sukaan ati makhluk Nanti perhatikan bola Pendek Ya, juga panjang Ada yang kita nyanyikan Kalian ikut nyanyikan ya Kok, 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 kok Lihatlah ayamku Berkeliaran di halaman rumah Lindung ayam dan anaknya Kok, 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 kok Menteri maku Kok, 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 kok Lihatlah ayamku Berkeliaran di halaman rumah Lindung ayam dan anaknya Anaknya Kok, 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 kok Mencari makan Kok, 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 kok Lihatlah ayamku Berkeliaran di halaman rumah Berkeliaran di halaman rumah Lindung ayam dan anaknya Mencari makan Berkeliaran di halaman rumah Berkeliaran di halaman rumah Baik, sekarang kita lanjutkan Lanjutkan materi kita Ke pelajaran matematika Perhatikan di sini Lani sedang menimbang telur ayam Jadi, ayam-ayamnya Jadi, ayam-ayamnya Lani sudah bertelur banyak sekali Setiap hari bertelur Sekarang, Lani membantu orang tuanya Menimbang telur-telur ayam itu Nah, kita akan mencoba Misalkan ini sudah Kita akan menimbang Menimbang telur ayam Menyalani Atau di sini Kalau ada jagung Ingat Timbangan ini Ada anak-anak Namanya Timbangan pasar Kalau ini Timbangan kue Jenis timbangan Digunakan sesuai dengan kebutuhan Jika barangnya berat Dan Banyak Maka menggunakan Timbangan pasar Yang lebih besar Kalau barangnya sedikit Itu Menggunakan Timbangan Kue Seperti ini Nah Ingat Satuannya Kilo Gram Gram Dan Ons Misalkan ada soal Seperti ini Lani Memelihara ayam Setiap hari Ayam Lani bertelur Telur ayam Lani Terkumpul Satu kilogram Setiap hari Setiap satu kilogram Telur Dimasukkan dalam Satu keranjang Setelah enam hari Telur ayam Terkumpul Berapa keranjang Kira-kira Satu harinya Satu kilogram Satu kilogram Ditaruh di Keranjang Jadi satu keranjangnya itu Satu kilogram Setiap hari Kalau enam hari Berarti Enam Terkumpul 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 Kemudian beratnya Berat telur ayam Lani Selama dua belas hari Berapa ya Kalau satu harinya Kan tadi satu keranjang Beratnya Satu kilo Berarti kalau Enam hari Itu Enam kilo Kalau dua belas hari Jadi Dua belas Kilogram Nomor dua Telur ayam Dimanfaatkan Untuk lauk pau Keluarga Lani Membutuhkan Satu kilogram Telur ayam Setiap Enam hari Setiap Enam hari Satu kilogram Untuk lauk pau Nah Telur ayam Yang harus tersedia Selama 24 hari Adalah Berapa kilogram Jadi Setiap Setiap Enam hari Itu Satu kilogram Kalau 24 hari Berapa kilo Caranya Tinggal Dibagi Yaitu 24 Dibagi Enam hari Sama dengan Empat Kilogram Jadi Setiap 24 hari Butuh Empat Kilogram Telur Jadi Ingat ya Anak-anak Satuan Baku dalam Berat itu Ada Kilogram Gram Dan ons Sekian Pembelajaran hari ini Anak-anak Sebelumnya Saya review dulu ya Nah Kita harus Sudah bisa Membaca Teks dalam Tulisan Huruf Tegak Bersambung Sekaligus Kalian juga Harus bisa Menulis Teks Dalam Huruf Tegak Bersambung Kemudian Kita tadi Sudah belajar Kembali ya Panjang Dan pendek Bunyi Pada sebuah Lagu Yaitu Ketika pendek Ada garis Di atas Dan ketika Panjang Itu ada Titik Di sebelah Notasi Angka Setelah itu Kita tadi Sudah belajar Mengingat Kembali Satuan Baku Dalam Mengukur Berat Benda Yaitu Ons Kilogram Dan Gram Untuk tugas Kali ini Anak Selakukan Kegiatan Ayo Menulis Ceritakan Hewan Peliharaan Di rumah Kalian Yang kamu Miliki Di rumah Ceritakan Seperti cerita Lani berikut Jika kalian Tidak punya Kalian Dapat Bercerita Tentang Hewan Peliharaan Yang kamu Ketahui Atau Tulis Kembali Ceritanya Lani Tersebut Di Buku Halus Kalian Di rumah Foto Setelah Tulisan Kalian Jadi Kemudian Kirim Ke WA Saya Ingat Perhatikan Pula Aturan Huruf Kapital Ya Huruf Kapital Kalian Perhatikan Yaitu Di Awal Kalimat Dan Nama Orang Selamat Mengerjakan Anak-anak Sampai Jumpa Pada Pertemuan Selanjutnya Semoga Kalian Selalu Dalam Kedahan Sehat Yang Sakit Saya Doakan Cepat Sembuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh